Intro Pemirsa, kita akan memasuki habar nampanambayan. Pada bulan November 2019, di Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 0,17%. Inflasi di Banjarmasin bulan November 2019 terjadi karena adanya kenaikan indeks haraga pada kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,25%. Pada bulan November 2019, di Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 0,17% atau terjadi kenaikan indeks haraga konsumen dari 139,11% pada bulan Oktober 2019 menjadi 139,35% pada bulan November 2019. Kepala BPS Kalimantan Selatan, Dia Utami Wahir Takuni Prima TV, Tengah hari Senin 2 Desember 2019 memadahakan Inflasi di Banjarmasin bulan November 2019 terjadi karena adanya kenaikan indeks haraga pada kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,25%. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,01%. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,41%. Kelompok sandar sebesar 0,22%. Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan ujar dia utami adalah kelompok perumahan, banyu, listrik, gas, wan bahan bakar sebesar 0,08%. Kelompok transport, komunikasi wan jasa keuangan sebesar 0,65%. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan haraga dengan andil inflasi tertinggi di Banjarmasin ujar dia utami, antara lain iwak haruan, daging ayam ras, iwak nila, hintalu ayam ras, wan bawang habang. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan haraga dengan andil deflasi tertinggi, antara lain angkutan udara, iwak peda, undang basah, lombok parawit, bahan bakar rumah tangga. Sementara itu di kota Tanjung pada bulan November 2019 ujar dia utami, terjadi inflasi sebesar 0,97% atau terjadi kenaikan indeks haraga konsumen dari 135,42% pada bulan Oktober 2019 menjadi 136,73% pada bulan November 2019. Di kota Tanjung, komoditas dan mengalami kenaikan haraga dengan andil inflasi tertinggi selawas bulan November 2019 antara lain daging ayam ras, iwak haruan, jagung manis, bawang habang, wan tomat sayur. Kalau di Kalimantan Selatan itu juga terjadi inflasi sebesar 0,23% dimana inflasi tahun kalendernya sebesar 3,46% dan inflasi year on yearnya sebesar 4,8%. Yang penyebab untuk di kota Tanjung, lima penyebab ya, lima yang memberikan andil terbesar untuk inflasi di kota Banjarmasin, ikan gabus, daging ayam ras, ikan nila, telur ayam ras, dan bawang merah. Sedangkan di kota Tanjung, yaitu daging ayam ras, ikan gabus, jagung manis, bawang merah, dan tomat sayur. Dia Utami menyatakan, dari kota-kota IHK di wilayah Pulau Kalimantan, mengalami inflasi ada 7 kota, 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Tanjung sebesar 0,97%, wan inflasi terendah di kota Balikpapan sebesar 0,14%. Sedangkan deflasi tertinggi di kota Singkawang sebesar 0,43%, wan terkecil di kota Pontianak sebesar 0,07%. Sampai jumpa di video selanjutnya.